Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuliah pertama ini kita lanjutkan lagi ya. Apakah semua pola menarik? Cari semua pola yang menariknya harus lengkap. Tidak nyata dan tidak efisien. Yang tidak nyata dan tidak efisien itu nanti akan diabaikan. Kendala yang dibuat pengguna dan pengukuran yang menarik harus digunakan. Kendala itu harus digunakannya. Menyelidiki hanya untuk pola yang menarik saja. Masalah optimisasi. Arti kendaki. Tak perlu selidiki sampai pola bangkitan untuk mengidentifikasi sesuatu yang benar-benar menarik. Perlukan hanya kriteria tertentu ya. Support dan confidence itu. Pengukuran dapat digunakan untuk meranking pola yang tergali. sesuai dengan kemenarikannya. Yang mana menarik untuk dibuat. Ukurannya. Supportnya apa. Berapa. Kemudian confidence. Klasifikasi sistem data mining ya. Temen di tengah ini kan ini statistika. Teknologi data based. Misalnya informatif. Visualisasi. Disiplin lain ya. Disiplin lain bisa ini kadang-kadang adalah bidang ilmu yang jadi kelandasan itu. Misalnya ini semua ini. Ini adalah media sosial politik. Atau ilmu. Mulai. Misalkan industri. Industri belajar. Klasifikasi sistem data mining. Data based. Relational data warehouse. Transaksi. Harus. Cenderung kebenarnya. Relational aktif ruang relatwaktu. Tulisan-tulisan media media berganda. Heterogen peninggalan. Semua bisa menjadi database ya. Semua bisa menjadi database. Data mahasiswa. Data pegawai. Pengetahuan. Pengkarakteran. Diskriminasi. Asosiasi. Klasifikasi. Clustering. Ini bisa diklasifikasikan ya. Kecendungan penyimbangan analisa keanehan dan lain-lain. Fungsi-fungsi berlipat terpadu dan menambang pada taraf yang berlipat. Teknik-teknik ini berdayakan. Tertuju ke database. Data warehouse. Bisa juga online. Analitical process ya. Pas analisa ke online. Masih belajar statistika. Visualisasi dan lain-lain. Aplikasi yang disalam. Eceran misalnya. Dari komunikasi. Berbankan. Analisa penipuan. Analisa penipuan. Biodata mining. Nambang biodata. Analisa pasar saham. Pertambangan tulisan. Text mining. Pertambangan internet. Web mining dan lain-lain. Tugas mendasar data mining. Bagaimana membangun permintaan informasi data mining. Tugas mendasar mengizinkan pengguna untuk secara terintanggap berkomunikasi dengan sistem data mining secara nama pencarian. Untuk mengarahkan proses pertambangan. Atau memberikan penemuan. Data mining sebetulnya adalah. Menkira sesuatu ya. Menambang sesuatu. Menemukan. Tugas mendasar data mining itu mengutuskan. Himbunan data. Tugas sesuai. Sesuai porsi database yang akan digunakan. Database itu nama data warehouse apa. Tabel database itu data kotak warehouse. Sarat bagi pemilihan data. Attribute yang sesuai atau yang dimensinya. Dimensi ukuran itu. Kriteria pengelompokan data. Semua harus ini disetting. Seperti ini ya. Sebagai tugas dasar dari data mining. Dasar itu berarti jenis pengetahuan hendak ditambung apa. Fungsi database untuk diperjalankan. Pengkarakterannya. Karakterisasi diskriminasi perbedaan dengan data lain apa. Asosiasi ini. Asosiasi ini bisa ada keterkaitan dengan hubungan. Sebenarnya. Parable A, Parable B. Keadaan A dan keadaan B. Klasifikasi ini. Perambalan. Pengkerombolan. Klasering. Analisis keanehan. Keanehan bisa kembali penyimpangan. Dan tugas datang lain yang lain. Tata belakang ilmu dipakai. Apa ada ilmu ini ya. Poster piraki dan lain-lain. Semua misalkan ini ya. Pemuda umur tengah. Senior. 20-39. Papu 59. Senior 60-89. Ini adalah bentuk klasifikasi umurnya. Penentuan kemenarikan dan batasnya apa ya. Support dan confidence dan lain-lain. Itu adalah visualisasi. Format apa yang perlu dipersembahkan. Misalnya aturan tabel, jadwal, grafik-grafik. DMKL, data mining, quality language. Bahasa pencarian data mining. Itu rancangan untuk pembesar tukar tugas-tukas meda tersebut. Sehingga membolehkan pengguna atau konsumen untuk tanggap yang teraktif dengan sistem data mining. Menyediakan bahasa baku seperti struktur quality language. Contoh berbicara dalam data mining, quality language ya. Ini adalah algoritmanya. So, algoritmanya sudah dibahasakan. Ini adalah algoritmanya ya. Bagi-bagi bahasa apa aja. Ini adalah algoritmanya seperti ini. Seorang marketing manager, seorang elektronik. Anda akan mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan pada kolok belanja mereka. Anda mungkin tertarik dalam beberapa customer itu, pengguna itu. di mana gajinya kurang dari 40.000 dolar. Atau ya telah membeli barang sepenuhnya. 1.000 dolar. Atau masing-masing harganya adalah tidak kurang dari 1.000 dolar. Anda tertarik dengan umur pelanggan, pendapatan pelanggan, jenis-jenis barang yang dibeli. Lokasi pembelanjaan, di mana barang-barang itu dibikin ya. Ada juga mungkin bisa melihat hasil plastifikasi ya. Dalam bentuk peruluh aturan. Data maniquary language ini, ini dinyatakan dalam, seperti ini ya. Setiap galis dari pencarian, pemintaan, telah diperangkakan. Dibuat seperti angka lah, untuk membantu dalam pencarian itu. Mengapa? Dibuat seperti data mining ya. Karena otomatis melawan karena pencarian. yang terbeda ya. Menemukan semua pola secara otomatis dalam database. Tak mungkinnya semua pola itu bisa terlalu banyak dan kurang menarik. Ada perlukan query yang sudah dikutur ya. Karena software untuk komponat. Econ mining mesti sebuah proses yang saling tanggap teraktif ya. Pengguna mengarahkan apa-apa yang harus ditambang di mining. Pengguna mesti menyediakan jumlah teknik mendatar yang dipakai untuk berkomunikasi dengan sistem pemaining. Pemalukan teknik mendatar tersebut dalam sistem pemaining. Kaling tanggap lebih fleksibel bagi pengguna yang teraktif. Dan dasar bagi rancangan pengguna grafis antara 4. grafis, user interface. Pembakuan, industri, dan paket data mining. Penghatihan dari pergrupnya. Apakah tugas mendatang mining, atau keperluan data mining yang Anda buat dari pergrupnya. Jadi kirim ke email saya. Sekarang ke situ saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.